Sub indo by broth3rmax Pergi! Ternyata kamu ada disini Kamu ngapain sih? Halo Kemen pagi-pagi udah kesini Ada apa? Aku yang harus ditanya sama kamu sekarang Kamu kenapa? Kamu gak ngabarin aku Gak jemput aku Dan kemarin bener-bener kamu seharian loh Gak ada kabar sama sekali Udah gak peduli atau gimana? Siapa bilang saya gak peduli sama kamu Saya peduli kok sama kamu Saya pikir kamu itu kemarin masih marah Makanya saya kasih kamu space untuk berpikir Dan untuk menenangkan diri Kasih space buat saya berpikir? Saya ini lagi marah Harusnya kamu tenangin saya dong Bukan malah kamu tinggal gitu aja Yang ada saya malah overthinking Cukup ya Sel? Kalau kamu emang maunya diyakini dan diperhatiin sama saya Harusnya kamu bilang dong ke saya Saya itu bukan peramal Saya gak bisa baca isi pikiran dan hati kamu Saya itu hanya manusia biasa Sel Kok kamu marah sama saya? Harusnya saya marah sama kamu Karena kamu gak peka Dante Kamu tega banget ya sama Kamu tau aku lagi hamil anak kamu sekarang Aku tungguin kamu di rumah semalaman Tapi kamu gak pula Aku kecewa Ternyata kamu malah ada di rumah perempuan Perempuan yang udah mau cerain kamu Dan bahkan busir kamu sekarang dari sini Aku tuh ngapain sih? Masih ngejar-ngejar dia Kalau kamu masih ngejar-ngejar dia Gimana nasib aku dan juga anak aku? Anak kita Jangan Saya gak mau tau urusan rumah tangga kalian Bisa gak? Urusan rumah tangga kalian ini kalian bicarain dirumah aja Kenapa harus dirumah orang lain? Ini sudah mengganggu kenyamanan saya Saya panggil security aja buat ngusir kalian berdua dasar Baik, baik, baik Aku mau ngomong baik-baik aja sebentar sama kamu Ngomong apa lagi saka? Ngomong apa lagi? Udah gak ada yang perlu dibicarain Sak, mendingan lo pergi deh Lo itu udah gak diinginkan disini Mendingan lo ngurusin Dita Lo diem, Evan Gak usah ikut campur Gue tau lo selama ini Nyari-nyari kesempatan Supaya lo bisa balikan sama Riana Maksud lo apa nih? Lo ngikutin Ariana Dan lo ngeliat dimana setelahnya supaya lo bisa masuk Supaya lo bisa ada kedekat sama Ariana Supaya lo bisa ngobrol lama sama dia Mas Itu semua bener? Jujur, Sam Saya itu capek Saya capek kita berantem kayak gini terus Harusnya kita gak perlu kayak gini Kamu capek sama hubungan kita Tidak Tidak Bukan seperti itu maksudnya Semua pertengkaran kita ini Berawal dari kesalahpahaman Kamu gak capek apa seperti ini terus? Telur, buat bukan Capek saya Danity Kamu sadar gak? Hubungan kita jadi gak baik kayak gini Karena apa? Karena kamu nggak ngerti Cinta itu butuh pengorbanan dan kepercayaan Mana pengorbanan kamu? Kamu udah gak kasih kepercayaan itu ke saya Saya udah kehilangan kepercayaan sama kamu Dantir Itu salah saya Itu salah kamu Dantir, bukan saya Sayang Enggak, ini gak bener sayang Ini cuma halusinasi Saka aja Dia sengaja ngomong kayak gini buat ngancurin hubungan kita sayang Jangan, jangan percaya Kayaknya diri-diri percaya deh sih Gue belum selesai ya Oke Was? Was? Selain video itu, bukti apa lagi yang kamu punya? Dan jangan selama ini kamu sengaja ngikutin saya dari belakang Enggak Untuk nemuin bukti-bukti yang gak bener, Enggak Enggak, Enggak, Enggak Aku cuma Udah gak percaya lagi sama kamu Please percaya aku, aku cuma punya video ini Enggak Dan aku gak pernah ngikutin kamu, nyari-nyari kesalahan kamu Aku gak pernah Enggak, itu yang kamu lakuin selama ini Itu buktinya Video itu buktinya Tidak Tidak Pedro Aku cuma Ayo 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 Guys Buat kalian yang baru pada gabung Aku punya pengumuman Jadi Sekarang Cecil Udah buka sidegirl lagi Sekarang gue udah gak jomblo Gue udah official pacaran sama My baby Coki Buat Yang pada naksir kita Semoga Cepet pohon ya Eh Sayang Itu ada partner kerja aku Hai Partner kerja Sekarang gue udah gak jomblo dong Gue udah official sama kesayangan Gimana kalau kita double date ya sayangnya? Seru gak sih? Boleh, seru banget Eh Tapi kan partner kerja aku sekarang pacarnya gak tau kemana Lebih sering going solo kan Iya kan? Yaudah deh Sampai ketemu di tempat kerja ya Bye Makasih yang udah pada nonton juga Dadah Dadah Aduh Gara-gara Cecil Jangan lupa dia pesen taksi Ini pacaran sama Coki Aku seneng banget sih Manas-manasin Celine tadi Sayang Ya Nanti kita makan siang bareng mau gak? Hmm Aku mau banget sih sayang Tapi masalahnya Aku tuh masih banyak kerja yang di kantor Gimana kalau kita ntar makan malam aja gimana? Mau gak? Mau banget dong Kita berlangkat terus sekarang ya 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 Aku yakin kok Kamu sama kamu Kamu tuh udah kayak gak peduli sama aku Kamu tau gak sih Kemarin aku habis becahin barang Dan aku diminta ganti rugi sama orang Kamu gak peduli kan? Kamu tau dari mana aku ke tempat tarian? Kamu udah dibunat Kamu udah dibunat? Masakah Emang beneran gak peduli nih orang sama aku? Kenapa sih lu gelisah banget? Tom, gue kira-kira salah ngomong gak ya? Salah ngomong apa? Tadi Dita nelfon gue, terus dia nanya Saka dimana? Nah, yaudah gue jawab aja kalo Saka itu di rumahnya Rian. Astaga, Bona, Bona. Lu tuh ya, Dita udah kayak gitu masih aja lu tanggepin. Ini gue yakin pasti mereka lagi berantem nih gara-gara lu dikasih tau. Duh, Tom, lu serius? Terus, gue harus gimana dong? Ya mau gimana lagi udah terlanjur juga. Yaudah sekarang kita doain aja kebaikan buat Saka. Semoga dia gak gimana-gimana lah. Salah lagi gue. Dante tuh nyebelim banget sih. Kayaknya dia nih bukan anak tirinya Bu Wir, yuk deh. Tapi anak kandung sama-sama nyebelim soalnya. Semoga gara-gara dante nih, gue jadi lupa buat ngelidikin kalung itu. Gue harus cari tau. Ini laporan, kamu kerjakan nanti kalo sudah selesai taruh ke ruangan saya. Oke, Pak. Bye. Cok. Siap ya? Ya? Ini udah waktunya makan siang. Lo gak makan siang? Atau lo gak butuh lagi makan? Ya gue butuh lah makan. Gue kayak makan siang ntar aja deh, Vin. Soalnya kerjaan gue lagi banyak banget nih. Kerjaan dari mama lo. Ya bagus lah. Mudah-mudahan lo rajin ya kerja bareng nyokap gue. Emang nyokap gue tuh perlu orang-orang kayak lo nih. Rajin. Yang bisa bantuin dia kapan aja dia mau. Bagus. Keren banget lo. Untung aja kerjaan kali ini dikasih bunyikan. Gue suka sama kerjaan. Lo dante? Kamu disini juga? Iya, iya. Saya disini mau makan siang. Bareng aja gimana? Boleh-boleh. Silahkan. Kenapa nih? Eh suami aku sangat faham deh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita nunggu Yuna dulu sebentar ya. Oh, nunggu dulu ya. Boleh. Mau pesen minum dulu? Oh, gak usah gak lupa. Makasih ya. Benarkan, apa yang gue duga. Pasti Galvin ketemu sama Rian. Benarkan, feeling aku Galvin akan selalu curi kesempatan buat ketemu sama Rian. Rian. Seria kelat, Besti. Gak apa-apa kok. Ya udah, sebelumnya aku mau bilang makasih sama kamu, Finn. Thank you juga, Yun. Karena udah mau nyempetin waktu kalian buat bahas tentang perceraian gue. Santai ajarin, lu kan siapa aja deh. Yaudah, kita bisa mulain. Oke. Mendingan lu pergi deh. Lu itu udah gak diinginkan di sini. Mendingan lu ngurusin itu. Lu diem, Evan. Gak usah ikut campur. Gua tau lu selama ini, nyari-nyari kesempatan supaya lu bisa balikan sama Rian. Kenapa aku semakin takut sekarang ngeliat Mas Galvin sama Rian? Kalo kayak gini, gue yakin rumah tangga Ariana dan Saka masih punya harapan dan kesempatan lagi. Maaf, Finn. Hanya ini yang bisa kulaku di nombor kita gak bercerai. Dan aku akan pastiin. Kalo kita masih bisa bersama-sama dan aku gak mau lepasin kamar. Aku terlalu cinta sama kamar gue. Halo, Pak. Saya bisa ketemu sama bapak gak? Saya kayaknya ada sesuatu yang bisa menguatkan kita di persidangan, Pak. Oh, ya baik. Kalo gak habis hari ini juga gak apa-apa, Pak. Baik, besok aja, Pak, ya. Makasih, Pak. Jadi gini, kita kayaknya harus membuat sesuatu dan kita harus hati-hati banget ya. Karena Saka itu bisa aja menggagalkan persidangan pencerai kamu ini. Ini bahaya banget kalo sampe gagal. Iya sih, aku setuju sama kamu. Mas Saka bisa pake cara kotor sih sebenernya. Aku tau banget dia soalnya nekat. Sering banget dia berusaha buat nemuin aku dan gak mau pisah dari aku. Sampai detik ini. Aku yakin banget. Pasti Galvin sama Ariana lagi membicarakan soal percayaan. Apalagi ada Yu gak disana. Gak mungkin banget tuh kalo Galvin sama Ariana main di belakang. Gua harus cari cara untuk bisa dapetin info tentang mereka. Tapi gimana ya? Oh. Gua harus temuin Riri. Riri, kamu gak usah khawatir. Aku gak akan pernah biarin itu terjadi sama kamu. Mesti gua juga pasti bakal bantu lu, Pak. Tapi kita harus mikir nih, strateginya gimana ya acaranya ya? Iya, itu dia tuh. Apa gini aja, Riri. Gimana kalo kamu ganti pengacara? Nanti kita cari aja pengacara yang... Sering menangani masalah perceraian kayak gini di persidangan dan selalu menang. Hmm... Gimana ya? Ya itu bisa juga sih. Ya halo sayang. Kamu udah makan siang belum? Oh udah. Ya padahal aku mau ngajakin kamu makan siang. Ya udah gak apa-apa next time aja ya. Kamu tuh siang ini lagi sibuk apa sih? Enggak sih, aku ya biasalah. Lagi banyak kerjaan di kantor. Ya udah, kamu semangat ya kerjanya. Ya jadi matiin dong teleponnya. Aku masih kangen nih sama kamu. Ya sama aku juga kangen. Tapi kan harus ditutup teleponnya. Kalo enggak aku gak kerja kerja, kamu juga gak kerja kerja. Ya? Ya udah. I love you. I love you. I love you. Muah. Aduh ya ampun. Udah lama gak pacaran di sile. Jadi ya norati gitu. I love you. Hmm. Kenapa sih? Sirik ya? Oh gue tau lo tuh sirik karena Dante kan gak kayak pacar gue. Ya kan? Dante tuh orangnya kaku, ngebosenin. Ya gitu-gitu aja. Monoton ya kan? Gini lah kalo punya pacar yang romantis. Yang unyu, yang unyu gitu. Yang selalu serangi. Itu lo yakin ngomong kayak gitu sih? Hah? Lo nyamain Dante sama Coki. Beda level sayang. Aduh. Lo takut suami aku udah disini. Gak mungkin deh. Kamu santai aja. Jangan panik ya. Ya aku suka parno aja kadang. It's okay. Tapi aneh gak sih? Suami aku tuh lagi di luar kota. Masa iya dia bisa dapet foto kita sekarang disini? Ya bisa jadi kan. Suami kamu tuh nyawa mata-mata untuk foto yang kita. Kalo itu bener terjadi, ini udah keterlaluan sih. Kayaknya aku harus pergi sekarang deh. Aku takut kalo misalkan suami aku disini atau ada mata-mata suami aku aku pergi ya. Tapi kamu gak apa-apa sendirian? Yakin? Ya aku gak yakin sebenernya. Cuman aku cuma berharap kalo suami aku gak nekat lagi. Gini aja deh Din. Gimana kalo kamu untuk sementara nginep dulu di rumah ibu saya? Kayaknya lebih aman disana. Gak usah Dante gak apa-apa. Aku gak mau ngerepotin. Aku juga takut Selina nanti salah paham lagi tentang kita. Gak usah. Sorry ya. Selina orangnya emang cemburuan banget. Tapi saya yakin. Saya bisa kasih pemahaman ke dia. It's okay. Yaudah. Aku pergi dulu ya. Yaudah. Hati-hati ya. Bye. Ya. Gue sih yakin itu bahwa rumah tangga Ariana dan Saka akan bersatu lagi dan bertahan lagi. Harus. Yaudah. Berapa kemana sih? Rih? Riri? Riri? Hai ma. Eh. Mama ay! Tuh Riri, mama kangen banget dia sama kamu. Sama cucu mama aja kan. Cawang. Hehehehe. Mama siapa. Sekarang sombong. Udah jadi wanita karir, seringnya ke kantor. Jadi lupa kan main kesini. Ya iyalah, namanya jadi wanita karir. Emang suka sibut gitu, kayak kerjaan. Jadi jarang deh mama main ke rumah kamu. Kamu seneng kan, bahagia kan, mama jadi jarang kesini. Terus kamu gak jadi dengerin omelan mama, bawelan mama, cerewetnya mama ya kan? Apa sih mama anggar deh gak kayak gitu. Eh tapi ngomong-ngomong, gimana itu? Tetangga kamu, sidang perceraiannya Ariana sama Saka. Dicerai belum mereka? Eh, sidangnya ditunda. Kok ditunda? Kenapa? Thank you ya Finn. Aku banyak banget hutang budi sama kamu sih. Kamu selalu bantuin aku. Ya Finn, lo the best banget sih. Lo selalu bantuin Ariana dan selalu ada buat Arin dalam situasi apapun. Ya, gue kan temennya Arin juga. Jadi wajar lah kalo gue bantuinya. Anytime. Kayaknya enggak sih. Lebih ke kamu yang sering bantuin aku sih ya. Aku jarang banget bantuin kamu Finn. Ya udah kalo gitu nanti kalo aku perlu bantuan, nanti aku telepon kamu ya. Oke. Oke. Fair. Ya udah kalo gitu aku pamit dulu ya. Masih ada meeting lagi. Ya Finn. Oke Finn. Ya, thank you Finn ya. Sama-sama. Finn. Bye. Bye. Terseret. Mana tuh golfnya lo. Mana tuh golfnya lo? Jujur gue ngerasa beruntung sih. Gue punya orang-orang yang support gue. Oke, berutama lo, Yun. Lo selalu super kue. Kapanpun gue butuh lo. Ya, Bestie. Dan akan selalu begitu. Sampai nanti kita jadi oma-oma. Mayangin gak sih lo jadi oma Yuyun? Yaudah. Cibut? Boleh? Cibut yuk. Rin. Aku belum bisa mendapatkan informasi apapun tentang anak aku. Harus kemana lagi aku akan cari info ya. Bersambung... Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Kamu lupa ya? Kita banyaknya itu. Hahaha. Kamu beli apapun kamu mau. Kamu ambil semuanya sayap. Ayo kita belanja. Ayo, let's go. Sa, gue minta maaf ya. Tadi pagi gue bilang sama Rita kalo lu di rumah Riana. Apa, gapapa. Gue ga peduli masalah itu. Bukan itu yang gue pengen ngomongin sama kalian sebenernya. Tapi gue kira lu bakal marah sama kita, Sa, karena udah cepu. Engga, engga. Terus, lo ngundang kita kesini buat apa? Gue sebenernya meminta tolong sama kalian berdua. Gue minta tolong supaya kalian bisa bikinin gue dinner romantis sama Riana di Jamais. Sa, itu kayaknya bakal susah deh. Kan lo tau di kapi itu ada Yuna. Dan lo tau Yuna kalo itu gimana. Tenang, tenang. Kalo masalah Yuna, gue pasti bantu, Bon. Nanti gue ajakin Yuna keluar sebentar dari cafe, gue ajak makan atau apalah gitu. Bisa kok aman-aman. Boleh kan, Bon? Ya udah, tapi lo yang mikirin caranya, nanti tinggal eksekusinya tinggal gue sama Tommy. Gue pasti bantu semaksimal yang gue bisa sakit. Kita ga tau nantinya gimana, kita liat aja nanti, oke? Pokoknya, mau gimana pun hasilnya, kalian berdua tetep sahabat terbaik gue. Ya iyal, emang sahabat lo siapa lagi? Nanti lo kabarin gue kalo ada apa-apa, biar kita bayang gue langsung. Oke. Saka! Ini balasan buat kamu ya, Saka. Berani-beraninya kamu pinta aksa ya? Saya ga rela ya, orang kayak kamu malah menghina dan mempermalukan keluarga saya seperti ini. Sekali lagi kamu bawa-bawa galpir ke masalah rumah tangga kamu. Saya ga akan tinggal dia. Ingat itu. Gapasih! Gapasih, kamu sama aja! Apa kamu?! Udah gapapa, Sam? Udah sering kok. Baru mati rasa kok, bibing-bibing gue. Cabut deh. Thank you, yauan. Tom. Sakit juga tuh ditampar ya? Ya pastilah namanya ditampar. Emak-emak lagi yang nampar ya? Gue ketemu tuh sama Galvin, sama Ariana. Mereka lagi makan barang tuh di restoran. Gue tau Mas Galvin ketemu sama Ariana. Kan Mas Galvin bantuin Ariana buat proses persidangan perceraian. Gue yakin mereka gak ada apa-apa? Saka sama Ariana kan lagi mau proses cerai. Iya, gue yakin. Gue yakin, karena menurut gue Mas Galvin sama Ariana gak ada kesempatan buat barengan lagi. Kok lo yakin? Ya kan gue yang ngebantuin Saka buat cari pengacara bagus. Biar mereka gak jadi cerai. Ya? Lo bantuin Saka supaya Saka gak ceri sama Ariana. Ya gak kayak gitu maksudnya. Ya enggak. Udah lah, Ri. Lo gak usah ngelak deh, gue tau deh kayak gimana. Gue minta lo jangan macam-macam deh, Cok. Ya enggak, gue pasti bilang ke Galvin soal ini. Ya jangan bilang lah, please. Jangan bilang sama Mas Galvin. Seru kali ya. Kalau Galvin tau soal ini. Galvin marah ke lo. Wah mungkin bisa jadi lo sama Galvin yang cerai. Harusnya kan lo jangan bantuin Saka. Harusnya lo bantuin suami lo kan. Lo jangan macem-macem ya. Gue udah hafal banget sama lo. Ya udah, lo mau apa? Kasih tau gue sekarang. Gue turutin deh. Kasih tau gue jangan bilang sama Mas Galvin. Gue cuma butuh duit. Gimana? Lo bisa transfer sekarang, gue penggunaan. Ya gue bakal transfer. Tapi lo bilang sama gue. Janji. Lo jangan bilang sama Mas Galvin. Sini apa ya lo? Lo butuh berapa? Ya, sini apa ya lo? Sini. Oke, nominan lo tinggal masukin passwordnya. Coki, astaga. Ini banyak banget nolnya gak bisa dikurangin. Oke, gue gak maksud kok. Gue bisa minta ke Galvin. Minta wang lebih. Untuk informasi pentingnya. Iya, 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 iya. Bapak gue transfer sekarang. Oke. Sudah masuk. Thank you, Ri. Jangan lupa janji lo. Nah, seterah aja. Bapak. 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 Bapak harus denger mama ya. Bapak. Bapak. Itu anaknya si Devi. Mereka itu kan sidang ceret. Nah, nama anak kita tuh keseret-seret. Saka bawa foto Galvin sama Ariana. Terus dia bilang kalau mereka itu ada siliku. Ada main. Ada flare gitu loh. Bener-bener keterlaluan kan. Emang kan keserbannya pas denger cerita dari Ri Ri. Ih, berani-beraninya ya. Dia tuh ngejelekin nama anak kita. Bah. Kalau begini caranya, kita harus test pelajaran. Kita sabarin dia, bah. Gimana? Kurang ajar juga ya Saka ya. Bener-bener banget dia berbuat seperti itu. Makanya kita harus bertindak, Pak. Janganlah, jangan. Jangan di rumah. Kita ini gak usah ikut sambur urusan orang lain. Lagipulah kan itu beritanya gak bener-bener. Nanti juga Saka akan ketahuan kalau dia itu memberikan keterangan yang palsu. Iya kan? Ih, Bapak ini gimana sih? Kok gak usah? Wah, kita ini harus tetep ikut campur. Kita kan orang tuanya. Kalau enggak, itu si Saka merasa di atas angin. Renakan dia kalau gak ditegur. Iya, iya juga sih. Tapi untuk sekarang, udahlah. Biarin aja dulu ya. Lebih baik Mama itu fokus sama kerjaan. Oh kerjaan Mama kan sekarang masih belum beres. Jadi Mama fokus aja dulu kesana. Pak, ini udah namanya out of topic banget. Mama kesini ceritain, Mama tuh pengen ada solusi gitu dari Papa. Ada jalan keluarnya. Udah, udah, udah. Malas. Cuma. Mama tuh. Yun. Ya? Aku mau ngomong. Ya, ngomong aja Tom. Gini, jadi... Ntar malam kamu mau nemenin aku gak? Aku mau nyariin baju buat keponakan aku, Yun. Emang kamu gak bisa pergi sendiri? Keponakan aku tuh cewek, Yun. Jadinya lebih baik kamu temenin aku. Biar kamu tau seleranya gimana gitu. Yaudah, boleh ntar aku temenin. Terima kasih ya. Ntar aku teraktir deh. Aman, aman. Yaudah, deal. Sekarang itu aku bunuh anggur ya. Oke, siap. Pstt, pstt. Gimana? Mantap. Mantap. Hei, kerja. Jangan berlumpi. Salah sini. Bang. Selamat siap. Selamat siap, Tante. Apalagi kamu? Mau bikin kesel saya lagi? Hah? Udah deh. Psik. Tante beneran gak mau dengar info dari saya? Oh iya. Eh, cuki-cuki. Gimana? Kamu udah dapet kabar soal Riana sama Galvin. Saya liat Galvin sama Riana. Mereka lagi ketemuan. Dan mereka keliatannya mesra banget loh Tante. Oh bener-bener keterhaluan ya, Galvin ya. Eh, saya ada video yang Tante bisa lihat sendiri. Ih, siapisanya masih aja usaha mau deketin si Riana. Kalau kini caranya, saya harus kasih pelajaran Galvin. Kenapa? Mau kemana? Iya mau kasih pelajaran lah. Tante, Tante tenang dulu dong. Nanti kalau Tante buru-buru, nanti Galvin tuh bisa aja ngelak dan dia bisa bohong Tante. Nanti Tante sendiri yang malu. Ya terus, saya nggak mungkin dong gimin gitu aja. Pokoknya Tante tenang dulu. Sampai kita bisa mendapatkan bukti yang kuat, cuki janji Tante. Cuki akan cari bukti yang lain. Gimana Tante? Oke, saya setuju dan saya akan ikutin saran kamu. Tapi kamu janji ya, kamu harus dapetin bukti lain biar Galvin itu nggak bisa ngelak. Oke, siap Tante. Laksanakan. Oke. Bona, tumben banget. Kenapa ini? Ya, halo Bon. Kenapa Bon? Eh, Hai Rin. Ntar malem lo bisa datang ke Cafe Jamais nggak? Ada apaan emangnya? Tumben? Jadi gini, Tommy mau ngasih surprise buat Yuna. Dan yang diundang cuma teman-teman deket doang. Emang ada acara apaan? Yuna sama Tommy mau balikan? Waduh, kalau gitu gue nggak tahu. Cuman tadi Tommy pesan ke gue, tolong undangin teman-teman deket kita semua. Begitu doang sih. Lo bisa kan? Ya udah, oke. Ntar malem deh ya. Abis pulang ngantor aja gue ke sana. Serius? Oke, oke, oke. Thank you ya. Gue tunggu. Oke, bye Bon. Makasih, Rin. Gimana, Bon? Rencana berjalan mulus. Eh, tapi kira-kira nanti Ariana marah nggak ya sama kita? Alah, itu nggak usah dipikirin, Bon. Yang penting, kita udah usaha untuk bikin hubungan mereka baik. Dan Saka juga kelihatan tulus banget meminta maaf sama Ariana. Iya sih. Ya, semoga aja usaha kita nggak sia-sia ya, Tom. Kasian juga Saka. Yaudahlah, gue mau lanjut beres-beres dulu ya. Hehehe. Haha. Oh, sumringah bener. Kayaknya cerah-ceria gitu, kenapa? Hehehe. Hehehe, ini loh, istri-istri saya lagi pada bahagia, karena saya kirimin foto-foto yang bunga itu loh. Oh, yang bunga itu, dan katanya, opa, Pedro, saya sangat cinta sama ini. Abi Pedro, aku sangat sayang sama kamu. Perlebihan deh itu kayaknya kalau kayak begitu. Ya, gak apa-apalah perlebihan sedikit, karena itu, saya jadi membulkan tekad untuk tidak menikah lagi. Oh, cakep itu, bagus, inter, seneng, aduh. Saya akan berjanji tidak akan menikah lagi tanpa persetujuan dari mereka. Itu sih sama aja, sama aja kamu tetap mau cari istri lagi. Gue emang gak ada perubahannya laki-laki, sama aja, sama aja gak ada perubahan kamu tuh, begitu-begitu aja. Ya, masuk. Serius banget, dong. Cok, gue lagi ribet banget sama kerjaan gue. Kalau misalnya gak ada yang serius diomongin, mendingan lu keluar lagi aja, cok. Kelvin, gue datang kesini, gue mau kasih informasi ke lu. Lu jangan galak-galak dong sama gue. Oke, informasi apa tuh? Gue akan kasih informasi ini, tapi lu bisa kasih gue berapa? Ini info ada duitnya. Sade, cok, cok. So penting loh, cok. Beneran deh. Oh, yaudah. Kalau lu gak mau, gak apa-apa kok. Gue gak rugi juga. Eh, sorry, sorry, sorry. Oke, oke. Oke, emm. Ini infonya tentang apa dulu nih? Ariadna. Oke, oke. Lo mau berapa? Gue mau lo transfer gue 5 juta sekarang. Gimana? Setuju? Oke, setuju. 5 juta, ya? Oke, lecet. Oke, bro. Sudah masuk. Thanks, brother. Kira-kira coknya bakal bocor gak, ya? Mana perasaan aku malah enak lagi. Dasar gak bisa nahan diri. Kalau sampai Mas Galvin tahu bisa gawat loh. Dia pasti marah besar sama aku. Informasi yang mau gue sendokin lo. Yang pertama, dibalik suksesnya persidangan Saka, itu ada Riri, istri lo yang ngebantuin Saka. Istri lo ngebantuin Saka untuk bisa mendapatkan pengecara bagus. Dan kemarin, persidangan kemarin itu dimenangkan oleh Saka. Itu semua berkat istri lo. Cok, lo jangan sembarangan ngomong, cok. Ini semua ada buktinya gak? Ya ada dong. Gue tuh gak suka mengadang-adang, Vin. Semua itu ada buktinya, dan itu semua buktinya valid. Kalau lo gak percaya, lo bisa dengerin rekaman ini. Gue yakin karena menurut gue, Mas Galvin sama Ariana gak ada kesempatan buat barengan lain. Yakin kok gue? Kok lo yakin? Ya kan gue yang ngebantuin Saka buat cari pengacara bagus, biar mereka gak jadi cerai. Gimana? Riri. Ini gue ngenyangka banget sih. Ya, tapi gue ngerasanya itu... ini semua gak ide dari Riri kok. Pasti Riri ada yang ngebantuin. Mungkin aja Celine. Maksud lo apa, cok? Iya. Apalagi setelah kejadian... ya chat misterius itu, yang membuat Saka kecelakaan. Itu semua ulahnya Celine. show-time yang di orang apa-apa yang di situ. Oke. Cravin kalau gitu gue enak cable nomor. Tom, ini gak ada yang kamu sembunyiin kan dari aku. Kok feeling aku gak enak ya? Enggak, sembunyiin apa gak ada. Aku gak ada yang sembunyiin apa-apa, Yun. Eh, yaudah sekarang kita pergi aja. Takutnya kafe yang rame lagi loh. Oke, yaudah yuk. Wah, kok mereka malah pergi sih? Semua banget lagi. Bon? Bon? Bona? Bon? Hai, Rin. Itu Tommy sama Yuna mau kemana? Katanya mau bikin acara buat mereka. Eh, iya iya. Kan mau bikin acara buat mereka terus makanya mereka prepare dulu lah. Nanti paling balik lagi ke sini. Lo tenang aja. Beter sekarang lo duduk dulu ya. Oke. Gue mau balik ke belakang dulu. Oke. Oke. Seri banget sih. Ya ampun, aku seneng banget ya. Akhirnya aku bisa belanja baju-baju tas. Pokoknya semua yang aku suka. Oh sayang. Sayang, tunggu. Tuh. Ini kayaknya camnya bagus deh. Kita harus beli ini. Satu buat kamu, satu buat aku. Ini kayaknya cocok deh buat kamu. Ini? Enggak dong. Ini kan buat kamu. Ini kan cewek. Iya, iya. Ini buat aku. Terus kamu pilih yang mana? Nah, aku ini sayang. Ini bagus nih. Yaudah, kita beli ini ya. Kita kapelan ya? Iya. Mungkin persiapan kali ya. Oke. Udah, Bon? Hah? Hah? Udah? Mana? Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengannya, semakin hancurkan hati-hati-hati-hati. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton